Dan yang kami cintai, Anda para penonton setia kami Yang malam ini telah datang ke Stadion Krumpani Muala Batu Aceh Utara Terima kasih atas segala perhatian Anda Satu yang kami bangga dengan Anda Sikap dan sportivitas yang Anda judul tinggi Sebuah kebanggaan yang tak sanggup ternilai dengan kami, Panitia Pernenggara Langsung saja untuk mempersingkat acara Yang kita masukin ke dalam acara pembagian hadiah Dengan berakhirnya, event donamen sepak bola Krumpani Futbol Stadium Gap tahun 2023 Maka berakhir pula, ya, event kegiatan di Krumpani Futbol Stadium Aceh Utara Ya, selama kita menyambut bulan puasa Ada pun, langsung kita masukin ke dalam acara pembagian hadiah Kita awali dengan pemain terbaik atau best player Untuk pemain terbaik di event donamen Krumpani Futbol Stadium Gap tahun 2023 Jatuh kepada Saudara Zuluh Mardi Dari tim Lubu United Kita beri sepulangan yang berlihat kepada Ujra Keliharaan Keselapun Denung Kedepatan 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 Kami minta kesediaan kepada Bapak Mokimani, Bapak Muslim M. Misa Supaya dapat menyerahkan uang pembinaan dan satu tropi biala Ini dia kita lihat Salah satu pemain yang pernah mengawali karir Bersama di SSB Bijeh Mata Yang pun pernah tampil dengan tes skribilun di Liga 3 Dalam dikoskesi dan juga persimpasi Ini dia Jumardi Langsung diabadikan oleh para rekan-rekan wartawan Oke Terima kasih kami ucapkan Atas kesediaan daripada Bapak Mokimani, Bapak Muslim M. Misa Yang boleh saja menyerahkan uang pembinaan dan juga Lanjut, untuk penjaga gol terbanyak Atau gol getter Ataupun top score Top score di e-phone pentaman ini Sebenarnya ada dua Tetapi kami pada tiap negara Langsung mengambil keputusan Di mana Fashimi Dengan terehat dua gol Dari tim Lebu United Ya bisa dikatakan malam ini Lebu United menyampu bersih gelap Pemain terbaik untuk mereka Top score Atau gol getter juga untuk mereka Al-Fashimi kami persenakan Sedangkan kami minta kesediaan daripada Penanggung jawab E-phone pentaman ini Kepada Haji Adik Zulfasi Untuk dapat menyerahkan Trophy piala Dan uang pembinaan Kepada putra kelahiran lanjut-lanjut Kejabatan Kuala Ya ini dia Al-Fashimi Putra kelahiran lanjut-lanjut Dapatkan Kuala Ini dia merupakan kemulan Daripada SSB Baraka Di bawah kanan Daripada Jiksi dan Jik Umar Terima kasih kami undangkan Kepada Haji Adik Zulfasi Selaku penanggung jawab E-phone pentaman ini Yang telah menyerahkan Diri menyerahkan Uang pembinaan Dan tropi piala Ya kemudian Untuk runner up Ataupun juara Yang kedua Jadu kepada Dari gedung Tegabatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Kami minta Kapten mereka Ismail Ulejalan Supaya Segera dapat menuju Ke depan Ya Kapten keseberatan Yang diwakili langsung oleh Ismail Ulejalan Kami minta kesediaan Iya Ismail Ulejalan Langsung diberikan Uang pembinaan Dan tropi piala Oleh Kaukara Nasir Abu Bakar Salah satu putra terbaik Kedemakan sawah Yang saat ini Menunjukkan Kursi DPRK Aceh Utara Terima kasih Kami ucapkan Atas kesediaan Waktu daripada Bapak Dewan Nasir Abu Bakar Kemudian Sang Cingara Marilah kesambut Ini dia Libu United Kita beri tepuk tangan Yang meriah sekali lagi Kepada tim Di bawah tangan Daripada Bos Amri Atau Bos Yok Pagilan sehari-hari Kami minta kesediaan Kepada Bapak Jabat Muara Fatu Bapak Munawir SSTP MSI Untuk dapat Menyerahkan Tropi piala Dan juga Sejumlah Uang pembinaan Yang langsung diterima Oleh Keten Keseberatan mereka Putra kelahiran Oleh jalan Banda Sakti Kota Loh Sumawi Yaswani Yusri Ini dia Kita sambut Tim yang didirikan langsung Oleh salah satu Pengusaha muda Bos Amri Atau Bos Yok Dan keseluruhan Kepada pemain Kami persilakan Supaya dapat diabadikan Oleh reka-reka wartawan Kami persilakan Kepada seluruh Pemain Dan official team Libu United Dimana mereka Menyapu bersih Malam ini Mereka tampil Sebagai juara Lewat adu penalti Yang sangat menegangkan Adu penalti Yang sangat dramatis Insya Allah Bakmalam Kedelapan Uro Raya Yang akan Kedanya Merumput Kembali Di Kembali Putra Stadium Ajeh Utara Sedangkan di lapangan Kerajaan Kalau kita Juga akan Dibunggah